berikut ini cara untuk mengaktifkan Bluetooth di laptop di semua laptop bisa entah Zyrex Toshiba dan lain-lain ini untuk mengaktifkan Bluetooth kalian bisa mencarinya lewat berbagai cara pertama lewat pencarian seperti ini setiap di sebelah tombol start kan pasti ada tombol pencarian nah kalian ketik Bluetooth ini ada Bluetooth dan ada service ada device setting dari sini bisa kalian klik langsung nah ini ada tombol di samping kalau kalian ingin menghubungkan ke perangkat baru aktifkan dulu Bluetoothnya baru pilih add device atau tambah device ini hanya mengaktifkan cara kedua buka menu start pilih setting atau pengaturan kebetulan saya pakai Windows 11 setelah masuk ke pengaturan kalian lihat di sini ada Bluetooth dan device kemudian di sini kalian lihat ada Bluetoothnya lagi aktif ini untuk mengaturnya jadi untuk menambah perangkat di sini ini perangkat Bluetooth untuk menambah jari perangkat baru untuk menerima file kita biasanya di bawah di bagian nah yang ini kalian pilih device untuk menerima file dari Bluetooth yang ini biasanya ada menu untuk receive nah yang ini send or receive ini untuk menerima ini untuk untuk mengirim Bluetooth bisa juga muncul di sini nah ini untuk terima untuk mengirim silahkan dicoba terima kasih Terima kasih.